Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Pada video ini kita akan membahas khusus peruntungan Sio pasangan Ganjar Mahfud di tahun Komzili Nagakayu 2024. Tahun baru Imlek 2575 akan segera tiba, dan masyarakat penasaran dengan prospek serta peruntungan yang akan membawa keberuntungan di tahun Sio Nagakayu. Bagaimana perjalanan peruntungan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di tahun Sio Nagakayu? Ganjar Pranowo yang lahir pada 28 Oktober 1968 dinaungi Sio Monyet dengan elemen tanah menurut astrologi Cina. Bagi Sio Monyet, tahun 2024 akan membawa keberuntungan dalam karir. Meskipun keuangan perlu diatur dengan bijak, namun Sio Monyet dapat mengambil peluang untuk memulai dan menyelesaikan proyek baru dengan sukses. Sementara itu, Mahfud MD, yang bersio ayam dengan elemen api, menurut Ramalan akan mengalami keberuntungan yang melimpah di tahun 2024. Karirnya akan mencapai puncak baru dengan koneksi sosial dan jaringan yang berkembang pesat. Menurut Ramalan, Sio Ayam, termasuk Mahfud MD, akan mengalami kesuksesan besar dalam pekerjaan, baik sebagai profesional atau wira usaha. Bagi yang baru memasuki dunia kerja, tahun ini menjadi saat yang menguntungkan untuk mengembangkan karir. Di sisi percintaan, Sio Ayam cukup optimistis. Baik untuk yang sudah menikah maupun yang masih menjombolo, tahun ini membawa stabilitas, keharmonisan, dan kesempatan bertemu dengan calon pasangan. Dari segi keuangan, Sio Ayam diprediksi beruntung, meskipun perlu berhati-hati agar tidak kehilangan uang dengan mudah. Pemahaman dasar mengelola keuangan dan kewaspadaan sangat dianjurkan. Terakhir, untuk kesehatan, Sio Ayam disarankan untuk berhati-hati terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan sistem pernapasan. Pemeriksaan rutin menjadi kunci menjaga kesehatan yang optimal. Itulah sekelumit peruntungan Sio pasangan Ganjar Mahfud di tahun Kongzili Naga Kayu 2024. Semoga perjalanan mereka diwarnai oleh keberuntungan dan kesuksesan. Terima kasih telah menyimak, dan selamat menyambut tahun baru Imlek yang penuh harapan. Terima kasih telah menonton!